Sejumlah logistik perlengkapan pemilihan umum pemilu tahun 2024 telah tiba di tempat penyimpanan atau gudang yang terletak di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Namun, tempat penyimpanan tersebut terpantau tidak dijaga ketat. Berdasarkan pantauan Bantan TV, sekitar pukul 10.30 terlihat hanya ada tiga orang petugas dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilegon yang berjaga di lokasi, tanpa ada satupun petugas dari pihak kepolisian. Di dalam gudang tersebut, terdapat puluhan kotak dus berwarna coklat berisi tinta dan puluhan karung berisi segel. Yang diketahui logistik tersebut baru turun pada Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Wakil Polres Cilegon, Kompol Rifki Seftrian mengatakan pihaknya akan mengerahkan setidaknya tujuh personil selama 1x24 jam untuk mengamankan sejumlah logistik pemilu 2024 ini. Sistem pengamanan yang dilakukan Pemilihan Cilegon, kami sudah menyemperinkan personil sebanyak tujuh personil dengan satu perwira yang berjaga di KPU dan juga di gudang disini 1x24 jam dan memastikan untuk keberadaan logistik yang sudah terdistribusi atau nanti akan terdistribusi dalam keadaan aman. Selain itu, Polres Cilegon juga telah melakukan tinjauan terhadap gudang penyimpanan logistik pemilu, guna memastikan kesiapan personil dari kepolisian dalam melakukan pengamanan.